Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaedi Dan salam jitu Hari ini kita akan membahas mengenai sifat kolligatif larutan Dan di soal ini saya akan membahas tentang Titik beku larutan ya Coba kita baca soalnya Untuk menghasilkan larutan yang membeku pada suhu minus 9,3 derajat celcius Kedalam 500 gram air Nah maka ini titik beku larutan pelarutnya air ya Titik beku itu Tf sama dengan minus 9,3 derajat celcius Karena air itu membeku pada suhu 0 derajat celcius Maka delta Tf nya sama dengan Tinggal dihilangin aja minusnya 9,3 derajat celcius Kedalam 500 gram air Maka ini gram pelarutnya Pelarutnya air 500 gram Harus ditambahkan urea Urea dia bilang Conh2 dua kali Berarti kita bisa cari MR nya MR sama dengan C nya 1 C itu 12 Ditambah O nya 16 Ditambah N nya 2 2 dikali 14 Ditambah H nya ada 4 4 dikali 1 Dapat 60 ya MR nya 60 Nah KF nya ada juga diketahui KF Air sama dengan 1,86 Ya sudah Yang ditanyakan adalah Berapa gram Urea yang harus ditambahkan Berarti gram GR nya berapa Titik titik Tanda tanya Ya maka kita bisa masukkan rumus Untuk delta TF Gimana rumusnya Delta TF Sama dengan KF Dikali Molalitas Molalitas itu Kita tulis ulang ya KF sama dengan KF dikali Molalitasnya Gram per MR Dikali 1000 Dibagi Gram pelarut Ya delta TF nya ada Disini Disoal ya 9,3 Jadi disini 9,3 Sama dengan KF nya 1,86 Dikali Gram nya yang ditanya Ya Gram per MR nya 60 Dikali 1000 Dibagi 500 gram Maka ini 1000 dibagi 500 Dapat 2 60 dibagi 2 Dapat 30 Gram nya Kita pura-pura pindah kesana ya Maka gram Sama dengan 9,3 Dikali 30 Dibagi 1,86 Nah ini 9,3 Dibagi 1,86 Dapat 5 Sehingga 5 dikali 30 Dapat 150 Gram Ada ya Jawabannya E Demikian Terima kasih Sudah menonton video saya Dan ikuti terus Sampai jumpa Pada video-video saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video-video-video saya Sampai jumpa di video-video saya